Nama chip berikan pujian besar kepada Max Holloway, usai melakukan pertandingan melawan Justin Gage, usai mengalahkan Justin Gage di UFC 300 kemarin. Tandingan Gage vs Holloway jadi salah satu duel dalam main kartu UFC 300. Pertarungan tersebut bukan partai biasa karena mempertemukan duel dari divisi yang berbeda, Gage dari kelas ringan, sedangkan Holloway dari kelas bulu. Namun bukan itu saja, duel Gage vs Holloway juga memperbutkan sabuk BMF UFC. Sabuk BMF bukan sabuk juara resmi UFC, akan tetapi event tersebut tetap yang sebagai penentuan yang terbaik dari kedua pertarung tersebut. Menangan dari Holloway tersebut mengundang perhatian dari Islamah Aceh. Kenangan Holloway atas Gage tersebut mendapatkan apresiasi dari juara kelas ringan UFC, Islamah Aceh, melalui unggahan di media sosial. Yang dimana Islamah Aceh kedapatan membuat suatu postingan yang berisi. Justin adalah seorang penjual, pertahankan semangatmu sebagai juara, ujar Islamah Aceh. Sontak, postingan tersebut mengundang banyak apresiasi positif dari pengguna warga net. Pujian tersebut merupakan sikat kusatria Islamah Aceh yang sebelumnya ditegur keras oleh Max Holloway jelang UFC 300. Saat itu Holloway mengunggung Islam yang tidak kunjung bertarung setelah mengalahkan Alexander Volkanovski pada Oktober 2023. Yang dimana sementara itu Volkanovski kembali naik oktagon pada UFC 298 Februari lalu dan kalah dari Ilya Topuira. Owes pun sempat menginggung terkait tidak terjadinya pertarungan antara Islamah Aceh di UFC 300 kali ini. Yang dikarenakan Islamah Aceh penolak pertandingannya dikarenakan sedang ada bulan Ramadan. Namun nampaknya kali ini kita tinggal menunggu saja siapakah yang akan menjadi lawan dari Islamah Aceh berikutnya. Apakah itu Holloway ataupun Sartuyan? Apapun mungkin yang lainnya, kita tunggu saja kabar terbaru. Namun satu hal yang pasti bahwa Islamah Aceh sudah tidak sabar ingin melakukan debutnya kembali di atas arena oktagon. Dan kemungkinan besar pertandingan antara Islamah Aceh akan diselenggarakan tak lama lagi. Sekian yang bermaksim dapat Atim Langkum sampai jumpa kembali dalam berita selanjutnya.